Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Tahapan sekarang adalah tahapan di mana yang cukup menegangkan karena pemberkasan ini sedang dilakukan oleh Polde Jawa Barat untuk diserahkan ke kejaksaan dan dari kejangsaan ini akan menuju ke persidangan. Tetapi ada beberapa hal yang mau kita cek dulu ya dari rekonstruksi yang kemarin itu cukup penuh dengan drama. Ada video dan juga foto dari Mimin, Abi dan juga Arigi pada saat di lokasi rekonstruksi kan mereka datang sebenarnya. Tapi pada saat mereka datang tidak lama, paling gak nyampe 10 menit mereka langsung meninggalkan lokasi TKP karena memang kondisinya tidak kondusif. Kita lihat ada banyak keluarga yang teriak-teriak kemudian memberikan kata-kata yang cukup pedas bahkan kata-kata kebun binatang juga keluar. dikhawatirkan sih kalau mereka terus melakukan penglihatannya untuk melihat, ngecek dari 95 reka adegan tersebut malah ini ngebuat kondisinya gak kondusif. Dan ini kan mungkin yang menjadi alasan kenapa mereka menolak menjalankan rekonstruksi tentunya juga karena mereka tetap konsisten melakukan pembantahan atas apa yang dilakukan oleh Danu. Lantas teman-teman juga tanya bagaimana dengan Yosep? Yosep kan juga terlihat dia melakukan beberapa adegan atau reka adegan yang itu kan versi Danu. Artinya apakah Yosep itu sudah menerima? Jawabannya adalah belum teman-teman. Tetapi kan Yosep ini alasannya menurut kuasa hukumnya dia ingin tahu apa sih yang dilakukan kebohongan Danu menurut versinya Yosep. Tapi kalau kita ngomong soal kebohongan atau enggak ada beberapa kejanggalan yang sangat luar biasa selama 2 tahun lebih kita mengawal kasus ini pertama. Ada beberapa rekaman ya video yang sudah aku dengarkan dari sejumlah youtuber yang berada di Jawa Barat sana bahwa Yosep ini termasuk yang selalu memberikan narasi kepada media ataupun juga youtuber bahwa saksi kuncinya dari kasus ini adalah Danu. Tapi sebenarnya secara pribadi Yosep pun juga pernah ya memberikan wujangan ya pada saat menghubungi aku teman-teman. Yosep bilang bahwa pokoknya Bang Anjas yang harus dikejar terus adalah Danu. Saya itu curiga Danu itu dengan misalnya disebut adalah nama Kosasi dan juga Wahyu. Mereka ini adalah pekerja di ayasan yang jabatannya sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah saat itu. Tetapi kan ternyata dua nama tersebut tidak ada disebutkan oleh Polda Jawa Barat tetapi hanya ada Danu. Tapi kenapa Yosep dulu itu sering sekali menyebutkan ketiga nama tersebut. Kemudian juga beberapa pertanyaan waktu Danu dan juga Yoris masih satu tim dan juga terlihat sangat dekat. Ada yang bertanya ke Pak Yosep. Pak, kalau seandainya Danu ditetapkan sebagai tersangka gitu dulu ya sebelum ada penetapan sekarang. Kemudian kalau Yoris terbawa bagaimana? Katanya ya, tenang aja sih, aman lah. Yoris mah tidak ada hubungannya. Dan kalau memang ada ya, nggak masalah. Tapi saya yakin Yoris tidak terlibat. Intinya, yang mau disampaikan pesan adalah seperti itu. Terus bagaimana dengan yayasan? Nah ini juga Yosep itu selalu marah dan juga tegas mengatakan, kenapa sih kok selalu ngebawa yayasan kasus ini? Ini adalah kasus pembunuhan. Nggak ada hubungannya sama yayasan. Bahkan aku ingat banget, Yosep dulu pernah nelfon ya. Memberikan wejangan ke aku juga. Karena aku selalu terbuka dengan semua saksi, silahkan kalau mau menghubungi aku, tidak masalah. Aku ingat banget, Yosep pernah bilang begini bahwa dulu pernah mengkritik Kak Polres Subang, Ibu Sumarni mengatakan begini bahwa saya itu, Pak Anja, saya itu dulu waktu awal-awal kasus ini terjadi, saya itu dituduh loh sebenarnya. Bahkan mengkritik Kak Polres Subang, saya itu dikatakan begini, Kak Polres Subang saat itu Ibu Sumarni kan dulu dia kalau nggak salah itu dari KPK, Komisi Pemberatasan Korupsi kan ya. Makanya, kasus ini tuh harusnya, bukannya mengerucut, tapi ini malah melebar kemana-mana. Maksudnya gimana Pak Yosep? Aku coba tanya. Maksudnya gini, kan ini harusnya kita cari tahu siapa pelakunya, tapi kok ini malah, kasusnya melebar ke masalah yayasan, rekening, TPPU. Kayaknya ini ada yang salah nih, mungkin nggak berpengalaman dan sebagainya. Dalam hati aku sih aku cuma mendengarkan doang, ya nggak lah Pak, ini kan adalah bagian untuk mencoba mencari tahu penyebabnya. Cuma aku iya-iakan aja. Tapi ternyata sekarang sudah terbukti, bahwa memang menurut Kombes Pol Surawan, di Reskrimum Pol D. Jawa Barat, salah satu temuan yang sudah dapat dikategorikan sebagai fakta adalah, ternyata banyak sekali siswa fiktif, yang berada di yayasan miliknya Yosep ini. Siswa ini tidak hanya di SMP, tapi juga di SMK. Dan per tahun kalau aku cek dari banyak sumber, penghasilan yayasan itu bisa miliaran rupiah teman-teman. Make sense sih, karena kan satu kepala itu bisa mendapatkan uang antara 900 ribu sampai 1,8 juta atau 1,9 juta. Jadi tergantung dari lokasinya di mana, semakin kota atau semakin sibuk mungkin, dugaannya ini akan semakin banyak uang yang akan didapatkan tiap siswa. Jadi kalian bisa hitung aja, dari SMP dan juga SMK yang dimiliki yayasan ini tentunya akan ngebuat pendapatan juga meningkat. Dan seharusnya kan dana bantuan operasional sekolah itu untuk siswa. Tapi kalau malah dinikmati oleh oknum-oknum, ya ini sudah menjadi klise ya, sudah menjadi rahasia umum. Ada banyak oknum di luar sana yang melakukan hal seperti ini. Bahkan dulu awal-awal juga dikatakan, biasanya ada sebagian kepala sekolah dulu yang sempat mengundurkan diri, banyak banget di Indonesia. Karena pada saat ada dana bantuan operasional sekolah itu keluar, ada oknum-oknum yang datang untuk meminta jatahnya. Nah, ini kan juga sejarah, karena kejadiannya kan di tahun 2021. Jadi, masa-masa kegelapan yang luar biasa. Terus, mengenai uang 30 juta rupiah ini gimana? Karena kita ketahui dari di Reskrimum kan mengatakan, ada keterangan dari Danu yang digambarkan dalam rekonstruksi kemarin, bahwa Yosef itu marah dan juga ribut dengan Bu Tuti, awalnya adalah karena dia mau mengambil uang 30 juta rupiah di kamarnya Amel. 30 juta rupiahnya adalah uang yang menurut Yoris akan dipakai untuk membayar gaji karyawan di yayasan tersebut. Tapi ini apakah ada yang menilai, jangan-jangan ini adalah kayaknya deal-dealan gitu, mau dibuat pasalnya bukan pasal pembunuhan berencana, tetapi lebih kayak pencurian dengan kekerasan, kan hukumannya kan berbeda jauh gitu, kalau yang pertama itu bisa sampai hukuman mati atau seumur hidup, tapi yang kedua kan mungkin ya paling 15 atau 20 tahun penjara. Sebenarnya nggak juga teman-teman, ini kan menurut aku cuma dijadikan modus awal aja ya, dia untuk membuatnya cari ribut saja sama Bu Tuti, karena memang ini sudah rencana matang, karena kan tidak ada handphone yang dibawa, Danu sudah tahu, dan mereka juga sudah tahu peranannya masing-masing dari para tersangka. Dan pada saat dikatakan dari Kombespol Surawan, Amel kan juga terbangun pada saat tidur, pada saat Amel terbangun itu pun sudah ada tiga pria di sana, adalah tersangka Danu, Abi, dan juga Ariyi. Jadi kalau kesannya mau dibuat spontanitas, bagaimana mungkin pada saat Amel bangun, tapi sudah ada tiga tersangka di situ, artinya memang sudah direncanakan. Bahkan Danu pun mengakui dalam keterangannya melalui kuasa hukumnya bahwa dia memang mengakui dia memukul Amel agar dia tidak berontak, plus dia juga megangin tangan Amel. Karena ada luka-luka perlawanan di tubuh Amel yang paling nyata adalah di bagian mata, aku lupa kanan atau kiri pada saat aku lihat jenazah terakhir ya, itu kan ada bengkak di bawah matanya, artinya itu adalah dipukul sebelum Amel itu menghembuskan nafas terakhir. Tetapi kalau dikatakan dari Kombes Pol Surawan, bahwa Amel kan dipukulnya dengan stick golf, tapi juga ada papan penggilasan, plus juga ada tembok, ya itu adalah nggak cuma satu aja yang dipakai untuk menghabisi dia, tapi ada berbagai macam alat dan juga cara. Kalau tembok itu menurut Danu, Amel dihantamkan kepalanya di tembok, kalau juga sama dengan papan pencucian, itu juga karena ditemukan hanya DNA-nya Amel, ada banyak noda merah di sana, tidak ada noda merah dari miliknya Ibu Tuti. Ibu Tuti itu di sini dikatakan bahwa ia itu dihajar dengan golok yang tumpul, bagian tumpulnya. Terus juga ada yang tanya, lu bukannya Anjas dulu sempat bilang bahwa itu ada dugaan Amel si Ibu Tuti itu dihantamkan di ujung meja. Ya kan tidak cuma satu, ada beberapa bagian. Misalnya kalau kita lihat bagian yang pertama itu ya, kemungkinan besar dihantamkan di ujung meja, kemudian tidak sadar, ditariklah di kamar, dan di kamar tersebut baru lantas dihabisi. Tapi ada yang berbeda dengan keterangan Kompes Paul Surawan, bahwa katanya kan Amel Bututi itu kan, pada saat Pak Yosef mau masuk ke kamar, mau ngambil uang 30 juta, itu dipukul dengan katanya golok tersebut. Lantas yang betul yang mana? Ya ini adalah masih potongan-potongan informasi, kita akan tahu detail kronologinya adalah pada saat nanti di persidangan. Jadi ya, paling tidak adalah walaupun alatnya tidak ditemukan, tetapi tipikal luka, ini yang bisa menjadi petunjuk dari keterangan ahli, teman-teman. Kemudian juga mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan ini sudah didaftarkan dari kuasa hukumnya Yosef ya, yang mengatakan mereka melakukan pengajuan untuk tiga tersangka, Abi, Arigi, dan juga Mimin, tapi tidak mendaftarkan Yosef. Ini juga unik. Kenapa kalau memang keempat kliennya memang tidak terlibat semuanya, dan dinilai itu lemah untuk memberikan penetapan tersangka dari Polde Jawa Barat, kenapa yang pra-peradilan tidak semuanya, tapi hanya ada tiga. Ini juga sebagai salah satu tantangan ini untuk Polde Jawa Barat. Karena narasi yang disampaikan dari para tersangka yang belum ditahan, mereka mengklaim bahwa kami ini ditahan hanya berdasarkan satu alat bukti, dari keterangannya Danu saja. Padahal dalam dunia hukum untuk menetapkan satu orang tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti. Alat bukti ada lima, keterang saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwah, petunjuk, dan juga surat. Lantas, ini tantangan buat Polde Jawa Barat untuk segera memberikan keterangan, ya nggak harus juga sih ke media masa, yang penting proses pemberkasannya kekejaksan itu klir. Karena kalau kejaksan nanti seandainya menilai, wah ini kayaknya alat bukti buat tiga tersangka ini nggak kuat, aku yakin jaksa pasti akan menolak dan mengembalikan berkasnya. Tapi kalau jaksa menilai bahwa, oh sudah lengkap nih, dua alat buktinya sudah oke semua, pasti jaksa akan langsung mengalihkan tahapan ini adalah kepersidangan. Jadi kita lihat nanti apakah jaksa menerima atau tidak. Kalau jaksa menerima, artinya memang sudah ada dua alat bukti minimal untuk kelima tersangka. Tapi kalau jaksa menolak, artinya memang kemungkinan besar, alat buktinya untuk ketiga tersangka tersebut masih belum lengkap. Itu yang bisa aku update untuk kasus subang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikToko di Anjasas Mara. Sampai jumpa.